Anak cowok ini bernama Pete Dia tersesat di hutan dan bertemu dengan seekor naga hijau yang besar Bukannya merasa takut, Pete malah bertanya apakah naga itu akan memakannya Pertanyaan itu membuat sang naga merasa tercengang Dia masih ragu dan mematahi anak cowok ini Merasa anak ini tidak berbahaya, sang naga pun mengelurkan tangannya Pete yang masih kecil melihat ke belakang ternyata tidak ada orang tua yang mencarinya Dia pun memberanikan diri menaiki naga tersebut Naga hijau juga mengangkatnya dengan hati-hati dan membawanya terbang ke langit Setelah bertahun-tahun, anak itu akhirnya tumbuh besar oleh sang naga Dan ketika dia dalam bahaya, sang naga selalu muncul dan menyelamatkannya Mereka terlihat sudah seperti teman baik Saat lagi di sungai, di belakang Pete muncul beruang yang kelaparan Beruang itu berdiri dan menjerit menakutkan Tapi anak ini tidak takut sama sekali Dia malah menjerit juga menakut-nakuti beruang tersebut Beruang itu akhirnya ketakutan dan pergi kabur Tapi ternyata beruang itu takut bukan kepada Pete Mainkan kepada lanjut part 2 Beruang ini ketakutan dan pergi kabur Tapi beruang ini takut bukan kepada Pete Melainkan takut kepada naga hijau yang ada di belakang Pete Naga dan Pete akhirnya bermain-main di sungai Dan selalu senang menjalani hari-harinya Tapi suatu hari, hutan yang damai itu dirusak oleh manusia Ada sekelompok pekerja yang menabang pohon untuk kayu bakar Pete penasaran dan melangkah maju Pada saat itu anak cewek bernama Natalie melihatnya Merasa ketakutan, Pete pun langsung kabur dan berlari ke hutan Si Natalie langsung mengejarnya dan akhirnya menemukannya Pete memanjat pohon dan ketika Natalie memanjat, dia meletar jatuh Pete segera turun dan melihat kondisi Natalie Pete memegang rambut Natalie dan rasa ingin tahu yang tinggi Hari itu adalah pertama kalinya Pete bertemu dengan orang seperti dirinya Orang tua Natalie berlari cepat dan melihat Pete semua orang terkejut Saat Grace menanyainya, Pete takut dan berlari Saat dia memanjat pohon, ada pekerja yang menariknya sehingga membuatnya terjatuh dan pingsan Dia pun tertangkap dan akhirnya lanjut partiga Anak cowok ini terbangun dan tiba-tiba dia sudah berada di rumah sakit Ketika sadar, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya terlihat sangat aneh Dia hanya ingin kembali ke hutan Dia pun kabur dan berlari cepat di jalanan Dia terus berlari dari kota tersebut Dalam kepanikan dan ketidaktahuan, dia pun berlari ke jalan buntu Grace berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat Pete tersudut dan tidak tahu harus berbuat apa Kemudian dia pun melolong meminta tolong Semua orang di situ terdiam dan tidak tahu maksud dari lolongan itu Di sisi lain, sang naga hijau merasakan teriakan minta tolong dari Pete Sang naga mencarinya dengan cemas di seluruh hutan Dia bersembunyi dan menguping para pekerja yang membawa Pete pergi Naga yang tak sengaja mendorong pohon sampai tumbang Karena suara itu, mereka berpikir di sana ada beruang besar Mereka mengambil tembakan dan siap untuk berburu Ketika mereka pergi ke hutan, mereka menemukan jejak kaki yang besar Dan ternyata itu adalah jejak kaki lanjut bertempat Para pekerja pergi ke hutan dan menemukan jejak kaki yang begitu besar Mereka tidak tahu ada naga yang bersembunyi di belakangnya Ternyata guys, naga itu bisa tak terlihat kayak gini Karena penasaran, para pekerja pun menelusuri hutan itu dan menemukan gua milik sang naga Pekerja itu juga menemukan sebuah buku di sana Tapi ketika dia melihat buku gambar kesayangan Pete diambil, dia pun langsung memanas guys Dia juga marah dan meraung sangat kencang Karena itu, para pekerja pun jadi ketakutan dan menarik ketar ketir tuh Kemudian, sang naga pun mengikuti mobil para pekerja itu Dia berharap akan menemukan Pete Sementara itu, Pete yang tinggal di rumah baru masih mulai beradaptasi dengan sesuatu di sana Dia mempelajari apa yang biasanya dilakukan manusia Ketika malam hari, naga hijau pun menemukan rumah yang ditinggali Pete Dia melihat ke jendela dan menemukan pemandangan yang hangat Dia senang karena Pete baik-baik saja Tapi dia juga sedih karena tidak bersama Pete lagi Karena mau melihat Pete bahagia, dia pun akhirnya pergi dengan rasa sedih yang mendalam Lanjut part 5 guys Naga hijau itu akhirnya kembali ke hutan dengan rasa sedih Tanpa dia tahu kalau Pete juga sebenarnya sangat merindukannya Malam itu, Pete memperkenalkan naga hijau kepada Grace Pete menggambarnya dan kemudian Grace pun membawa gambar itu kepada ayahnya Sang ayah juga percaya karena ternyata sang ayah juga pernah melihat naga besar dengan matanya sendiri Keluarganya Grace akhirnya membawa Pete kembali ke hutan Mereka mengikuti Pete menuju gua naga Naga hijau itu berhati-hati mengeluarkan dirinya dan memperlihatkannya Keluarganya Grace sangat kagum Si Natalie melangkah maju dan memegang hidungnya Naga hijau itu juga menyukai keluarga Grace Tapi tiba-tiba ada pistol anestesi dan mengenai sang naga Ternyata itu adalah para pekerja yang mengikuti dan mau menangkap sang naga Sang naga pun berteriak dengan sangat marah Tapi mereka mencoba tali untuk mengikatnya Tidak hanya diam, Pete mengambil kayu dan menyerang pekerja itu Karena dia kecil, dia pun langsung dapat dikalahkan Sang naga ingin memberontak dan langsung terbang ke langit Tapi karena anestesi itu, dia jadi lemah dan kemudian terjatuh sampai akhirnya lanjut pertengah Karena suntikan anestesi itu, sang naga kini terbaring lemah guys Pete segera berlari dan memeriksanya Dia menangisi sang naga dan tidak tahu apa yang akan dihadapi sang naga selanjutnya Para pekerja akhirnya berhasil menangkap naga itu dan membawanya ke kota Karena itu, sang naga jadi perhatian banyak orang Jack menggunakan naga itu untuk mendapatkan banyak uang Dia juga menghalangi pitu untuk mencegah siapapun yang mendekat Mendengar raungan sedih sang naga, Pete sangat khawatir Dia pun memutuskan pergi dengan Natalie dan menyelamatkan sang naga Ketika semua orang berkumpul di pintu Pete dan Natalie mengambil kesempatan memanjat pipa dan masuk ke dalam ruangan Mereka menutup pintu besar dan memutuskan rantai tersebut Tapi saat itu, tubuh sang naga masih lemah seperti tidak memiliki kehidupan Karena mendengar suara bising dari dalam Para pekerja pun mendobrak pintu masuk Ketika terbuka, betapa kagetnya mereka karena melihat sudah tidak ada lagi naga di sana Dan akhirnya mereka pun berlari untuk mencarinya Tapi Grace melihat keajaiban Ternyata naga itu tidak kabur tapi dia tidak terlihat dan masih ada di situ Sampai akhirnya lanjut pertujuh Grace akhirnya pergi dan langsung menutup pintu Ketika Pete dan Natalie tidak tahu harus apa Tiba-tiba ada kakek Natalie yang datang tepat waktu Kakek itu menginjak guys dan langsung mendobrak pintu Jack sangat marah dan mengejarnya Pete yang melihat pun sangat panik dan takut akan tertangkap Sang naga mencoba berkali-kali tapi dia masih belum bisa terbang Jack langsung ngebut dan memblokir jalan depan Jack memaksa mobil kakek untuk berhenti tapi sayangnya ternyata rem mobil kakek itu tidak berfungsi Mobil kakek akhirnya terus melaju dan setelah melewati jembatan, mobil kakek tiba-tiba berhenti Naga itu melihat kalau ada banyak orang yang mengejarnya dan dia pun jadi sangat marah Sang naga melompat dari mobil dan berlari menuju jembatan dan naik di atasnya Dengan marah dia menyemburkan api ke arah jembatan Sehingga membuat jembatan itu rusak dan berlubang Tapi ternyata Grace berada di dalam mobil itu Melihat bahaya yang akan terjadi Pete memanjat dan berteriak kepada naga Naga itu segera berhenti dan segera menolong Grace Tapi sayangnya semuanya terlambat Jembatan itu sudah ambruk dan semuanya pada berjatuhan Dan akhirnya lanjut part 8 Jembatan itu sudah hancur dan ambruk Dan semuanya pada jatuh ke jurang itu Keluarganya Grace sangat terluka Dan Pete juga tidak berhenti menyebut nama naga kesayangannya itu Ketika semua orang sudah tidak memiliki harapan Tiba-tiba naga itu muncul kembali Dan membawa mereka berdua pergi Pete langsung berlari ke naga dan memeluknya Karena mereka saling menyayangi Mereka tidak ingin lagi berpisah Akhirnya naga membawa terbang Pete dan kembali hidup bersama Setelah tiba di hutan Ternyata hutan itu sudah rusak Sanaga berpikir kalau Pete lebih baik tinggal bersama keluarga Grace Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah Sebelum berpisah Pete memeluk naga itu dengan sangat erat Setelah itu naga pun terbang ke langit dan tidak terlihat lagi Setelah beberapa tahun Pete dan keluarganya berada di tebing Dengan rasa senang Pete bertemu dengan naga Bahkan ada banyak segelombolan naga di sana Pete sangat senang karena dia dan naga sudah menemukan keluarga mereka sendiri Jangan lupa like dan komen video ini ya